Terima kasih. 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 tentunya di Kabupaten Karbon kita yang kita cinta ini berbagai upaya yang dilakukan kepada pencarian pertanian dan kementerian pertanian diantara bimbingan teknis kepada pertani program geradik kita desa geradik itu ya merupakan gerakan tiga keliling-lipat ekspor kompetensi pertanian serta konstratani komandus strategis pembangunan pertanian sampai dengan kecamatan-kecamatan semuanya bertugas untuk menjawab permasalahan petani hingga diharapkan dapat terus berproduksi bukan hanya untuk lokal nasional tapi juga mungkin bisa sekalai ekspor Bapak Bupati kita yang dikirim ke Malaysia namun kedepannya kami berusaha untuk menambah ekspor pertanian karimut baik dari segi kualitas kualitas maupun keragaman komunitas pertanian tentunya itu tidak terlepas dari peran kita di jajaran pemimpinan daerah dan setengah swasta maupun yang berupa kelompok tani kita jadi kebanyakan kartu tani ini merupakan dari program pemerintah pertanian yang tertulis menjadi identitas pertanian untuk bisa mengakses hubungan subsidi dengan mudah-mudahan mendapatkan bantuan pemerintah lainnya untuk kesehatan produk pertanian ini juga digunakan untuk database jumlah petani termasuk kedua selanjutnya yang digunakan petani hingga bantuan karana dan pasalana dan diseluruhkan sesuai dengan lokasinya sehingga bisa mencapai dan beruntung kita sehingga bisa mencukupi baik itu lokal dan juga nanti di provinsi ya Pak Bupat Piratnya para hadirin yang kami bahagiakan kami sebagai institusi vertikal akan berkses dengan pemerintahan daerah Kabupaten tentunya petani-petani yang menjadi pahlawan pangan ini mendapatkan program-program terbaik yang menguntungkan dan harapan kami karena kita ini dapat tepat sasaran dan jadi solusi bagi petani dalam meningkatkan produksi hingga hasilnya dapat dipasarkan ke pasar kebutuhan lokal baik itu di nasional tetapi tentunya nanti bisa menjadi ekspor kembali selamat menikmati bapak-ibu yang menghormati pertama tentunya bersama pemerintah Kewadaan Kanun dan menciptakan pengasih kepada Pak pimpinan BRI hari ini menurutkan pemerintah pusat dapat menyerahkan penggunaan karpu tangi tadi banyak 542 ada betul-betul penuh ada 500 motor pebutuh 26 ya 526 yang tadi sudah dijelaskan digunakan petani sebagai nasabah daripada bank BRI dalam rangka penyaluran kredit mungkin penyaluran pinjaman pembelian buku subsidi dan lain-lain sebagainya jadi hari ini kultipungsi nantinya bisa gunakan bapak-bapak yang ada sini disamping nanti dapat kartu tangi sudah ada kartu ATM bank BRI yang ada belum yang ada angkat tangan kita yang ada banyak sudah ada malu kira-kira menjadi nasabah BRI mudah apa tidak mendapatkan para petani ada tak yang ngajukan kredit pinjaman sampai hari tak keluar jadi yang bilang mudah ini ada apa tak keluar ada apa-apa itu yang ada ya Pak ya Pak Edi Suwarno ini produknya keripik ini mantap juga keripik pedasnya duduknya juga ya jualan ya yang beliau telah ketuk-ketuk tadi jadi apa yang menjadi permasalahan Pak sehingga pengajuan itu belum keluar bau Pak kita sampai dialog penemuannya kalau sekarang sudah lengkap sekarang sudah berapa lama selama itu berapa waktu itu 2-3 bulan ada ya ada para cabang BRI atau ada apa sih unit unit ya yang di gunir ada sini ada apa apa kira-kira menjadi hambatan kita saling tempuh untuk berbicara ini bila lagi nak jumpa aja kiri hahaha jadi harus hapekan di lapangan tujuannya bukan tengok tanaman aja banyak bersoroh juga betul kira-kira apa yang menjadi permasalahan mungkin berkas itu terselit-selit mungkin karena banyak yang ada juga jadi yang lain selain Pak Edi Suwarno ada tak yang mengajukan petani ke beri ada tak ada yang kira-kira ada tunjakan macet di beri ada apa yang membuatkan macet ada yang macet tak tunjaman di beri ada ada tapi sudah disampaikan macet dengan para nasabah-nasabah yang kira-kira terjadi kemacetan ini apa menjadi kenalah-kenalah pernah dikumpulkan selalu 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 di edukasi dan selalu ini Pak dibina makanya diberikan dorongan jangan di proyektor yang diturunkan hahaha jangan diberikan pembinaan kita orang tenua itu bagus ya gagalnya didorong lagi gagal didorong dia lagi sampai dia mampu dan mampan dia bisa membalikannya kita jangan langsung kita matikan kalau di catatan merah jangan jadi petani-petani yang akan kesilitan kita cari apa permasalahan nah kita berikan dorongan berikan penguatan modal lagi ini kita pemerintah jadi kita untuk hidup pembetani karena tanpa nasabah uang juga tidak akan dapat berputar dengan baik ya jadi dengan seperti ini hari ini kan kita tidak pernah belum ke berberi sampai sebelum kan nah ini hari ini suatu hal luar biasa pimpinan bang ya kalau pimpinan bang sehat itu sehat semua hahaha 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 gue bakli деся suki hemat satu peluru tuka lagi apa kembali bisa nyatu kemudian jadi kita harapkan dengan kartu dan hari ini bagaimana dengan kejadian kita ambil hikmahnya jadi kita jangan ambil segala kedukaan, kesulitan tapi hikmah dibalik covid ini juga cukup banyak kita semakin dekat kita pada sang khalid kita berciptanya selalu berdoa kemudian semakin rasa persaudaraan kita rasa seratu raib yang ketiga dan ruta-ruta yang ada itu banyak program-program pemerintah sekalian berpihak kepada rakyat kecil kepada masyarakat kalau dulu kurang dengan adikovid ini dengan rakyat dan bantuan ini subsidi tinggal bagaimana kita manfaatkan bagaimana kita memanage bantuan-bantuan ini dengan baik sehingga kita bisa keluar tetapi jangan lupa karena bantuan-bantuan ini kita doang covid tak hilang-hilang cepat bisa kita hidup normal dan kita harapkan dengan keempatnya nanti juga program pemerintah terhadap bantuan-bantuan kepada rakyat kecil janganlah dicabur terus mungkin tinggal diperbaiki ke depan yang lebih baik lagi jadi selamat kepada bapak-bapak rumah patutani ini dan kita harapkan mungkin tidak hanya 582 jumlah petani dikompetirkan ke lima ribu pi ini menyebut tadi lima ribu itu betul katanya sekuatan hanya lima ribu itu hanya bagus dulu jangan kalau dipayang berapa jumlah petani jadi seperti itu terima kasih segala lagi kemudian pada bapak-badi jadi karena kena pertanian kami juga biar terima kasih karena juga dulu jadi program-program di Kementerian Pertanian dan mereka mendorong ketahanan pangan kita mudah-mudahan dapat kita sinetiskan saya mintakan kepada dinas saya untuk berkongsi dengan Pak Weli untuk berkongsi juga dengan instansi petikal termasuk juga di TNI AL kemarin saya jumpa membubah-bubah menghubung dengan dari salah satu yang ada di Lantamar karena ada program dari TNI kita bagaimana kecepatan untuk ketahanan pangan ini yang bisa kita kita mintakan tinggal bagaimana Kepala Dinas secara teknis berkongsi dengan instansi petikal ini untuk mendorong bagaimana ketahanan pangan kita di arah ke depan terluar kebatasan ini harus lebih baik kita tidak bicara ekspor dulu lah karena ekspor itu terlalu murah tapi bagaimana kebutuhan dalam negeri kebutuhan dalam daerah ini bisa terpenuhi karena selama ini beberapa komponiti kita tetapkan dari luar pada kita disini adalah senter pertanian cukup baik mungkin kalau beras kita tidak bisa tapi seperti jagung kedelai dan lain sebagainya bau masih bisa yang hari ini juga yang paling dingin saja cabai lada kalau kita pelanjut ini kalau lada hijau lada merah masih cukup kebutuhan batu ini cukup kira-kira pak pertanian dari pertanian disini kebutuhan sini bapak-bapak yang sebagai ada tak pertanian cabai sini lagi kalau untuk jual bapak jual disini atau jual ke balai jual disini dan ke balai pak balai artinya disini tercukupi yang jualnya ke balai kemudian lagi kecil di balai itu sangat pulang dia katanya dari durai pun diambil dari durai kemana saya di durai disini adalah kecil nanam disini tak jadi pak tak jadi BPL mana BPL 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 ada tak kebun ladai ada Pak Rubis ada ada kebun ladai cukup itu ada pak coba kukulasi bagus ada kebun ladai bagus berapa luar tak kebun percontohan kebun sebagainya hasilnya bagus Alhamdulillah jadi tengok ada pepe juga punya kebun selain bu seperti beruati ada tak pepe lain yang punya kebun ada pepe lain yang punya kebun tak usah ada 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 tak sempat Pak Kadas kebun 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 satu hektare sekali datang sana di joto gitu Pak Lubis sudah berapa tahun ada kebun ada ada tanam apa sawah sawah yang semak macam mana itu sama-sama tak jadi mana lagi PPL di sini PPL berayun mana di 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 sini berapa kebun apa tahunan 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 ya suka bunuh tubuh tak bukan bunuh pun apa ini usaha jadi berperai-berai sejanya didikin juga praktek apa yang penyebab mungkin tanaman di tugarkan Biasanya kita agak tidak keriting, jamur dan sebagainya memang sulit ya Kalau cabai ini macam rawat bayi Memang sangat sulit makanya harganya sangat mahal Dan ada beberapa musim itu terjadi kegagalan Jadi Pak Weni ya nanti kita disini tolong bantu juga Apa yang kira-kira bisa melakukan pusat yang dilihatkan kita di sini dengan petani Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan Dari Pak Kades yang dia nak nyampaikan Dari beberapa petani yang dia nak nyampaikan ke rumah Kita jumpa ini mungkin sampaikan apa keluhan-keluhan Tak ada Pak, nah hebat, kita apa-apa sampaikan Begini Pak, hari itu ada pupuk ke-pigi Eh ternyata duitnya itulah setor, duit dipulangkan lagi ya Pak Masalahnya ini yang kita bingung Pak Okey, duit yang bapak sampaikan dengan siapa? Bukur 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 Cepat pembelian buku subsidi Ini kan bukuur ada karena pupuk tak dapat diberikan dari buku subsidi-nya Bukurnya tahun lalu juga Karena pupuknya tak ada Pupuknya tak cukup, pupuk tak ada Pak waktu, buit balik Bukur tak datang, duit pun tak dapat Memang kita pernah ngajakan Pak, pupuk yang cukup besar tahun lalu Bahasa keringnya itu dipangkas Dipangkas dari punta pusat Mungkin tak sesuai dengan yang kita minta Nah, bicara tentang buku subsidi ini Kita kebutuhan itu yang realnya yang rasanya keringin berapa? 450 sampai 500 ton Yang tersedia cuma berapa? Kemarin 23 Bayangkan Pak, sampai 10% Dibutuhkan 500 ton Yang ada cuma 23 ton Dari APBD kita Dari subsidi Saya sudah pernah sampaikan tentang masalah kota ini Sampai ke menteri saya pernah sampaikan Tapi memang si Indonesia Karena keterbatas anggaran APBN Ini dibagi dengan seluruh wilayah Memang tak dapat terpenuh Sehingga yang petani itu minta bukan masalah apa Masalah pupuk ini lah Kalau pupuk subsidi ini bisa diberikan Petani akan tertolong Nah ini harga produksi dia lebih murah Sehingga dengan penjualan Dikurangin ke produksi Mereka sangat dapat terpenuh Tapi kalau pupuk tinggi Otomatis Hasil produksi tinggi Dengan bilik jual yang perlu kuatik itu Kadang-kadang petani tak untung Apalagi kalau kita petani Itu muka orang Itu tidak kerjakan sendiri Sangat-sangat sulit untuk mendapat keuntungan yang layak Ya kan? Saya pernah berbila gini Saya dah coba Saya coba tanam sayur Saya coba tanam Lada di tanah saya itu Saya upahkan orang Ya kan? Dapat bayar upah dulu cukup lah Tidak usah nak balik modal Memang harus kerja sendiri Kerja sendiri Itu baru bisa Dan lagi mengupah diri sendiri Kalau kita upahkan orang itu tak akan cukup Jadi memang yang paling beratul lah Tahun ini berapa? Dapat 3 Masih ada lingkat lah 43 ton Itu akan dibagikan Saya minta Di kata sentar pertanyaan di pulau kutu 80% itu berada diundur Untuk kubu subsidi ini 20%-nya di pulau karimu Oke? Nah jangan sembunyi kat sini Di pertanyaan-pertanyaan yang dibayar di pulau karimu Sudah ada Sekiranya itu Terima kasih Saya jadi pupuk Subjidinya tak ada Yang lain ada lagi Ada apa? Ya silahkan Saya Pak Iqtan lah Saya Kelompok Kami Selaga Kami Jaya Keluhan kami lah Kami dari pertama Pertani disini Menggunakan Alah Tradisional lah Jadi kemarin Pengulangan lahannya Pengulangan lahannya Pak Jadi kemarin Bapak Bupati Janji ke kami Mau bantu kultipator Pak Dengan ini Dagatnya Kultipator Ini tak kemarin Wah tak salah sih Pak Gagal lelak Duitnya Lelaknya Penyedianya Pak Mungkin Jangan agar itu Untungnya Sangat kecil Jadi Tidak 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 Bantu penawaran Tahun ini ada Dan Kalau dipator Masih ada Tak ada di sana Untuk perompok tadi Tahun ini ada Tapi saya tanya Barang dibalik Ada tidak yang Bermisrakan Tak ada lagi Itu masalahnya Jadi Dah dua kali saya datang ke sini Nanti jagi aja Dia terjadi Bapak sampaikan aja Pak Kalau tak itu Saya tak tahu Saya dah beritahkan kemarin Kalau Barang dia Bilang ada Jadi Janji lagi Pak Sukri ini Jadi jangan ada yang Nanti ini gagal lelang lagi Gagal lelang Itu kesias petani Ya kan Sebentar tidak gagal lagi lah Ya Sudah hanya seorang Terima kasih Pak Mengingatkan saya ya Silakan Pak nama saya Iskandar Kami dari Tunas Mokkar Keluarkan ini Pak Betani tanah Pak Tapi harga Nolak rendah Pak Betani nenas Panin harga Berapa per kilo Rp. 2.000 Pak Di sini Ini Pak Di sini Pak Ini Rp. 2.000 Lalu Kalau Ideanya berapa Bisa Biasanya Tiga setengah Rp. 4.000 Pak Apa sebab Pak Rp. 2.000 Kadang-kadang Rp. 1.700 Pak Di ambil Pak Kalau di Pak Itu jual kepada Distributor Distributor jual di pasar Berapa Berapa Di pasar Kita beli Dengan di pasar Berapa Rp. 5.000 Pak Kan tak mungkin Ambil di separuh Tidak mungkin kan Harga Separuh Tak sampai Separuh Kalau Rp. 5.000 Per kilo Ngambilnya Terlalu tinggi Mereka mengambil keuntungan Harusnya mungkin Rp. 3.000 Mereka jual Rp. 5.000 Ya Pajar Apabila tak habiskan Mereka juga Mengalami Penjualan Karena penjualan Kalau memang harga Tidak terkendali Seperti itu Sebuah hati Ya Takkan Ke daerah Pertanung Yang merugikan Yang mau Kita Kita Memandang Tapi Menguntungkan Barat Pedagang Kita Harap Salah Satu Kita Coba Terlalu Rubin Kita Datangkan Deskorti Kemarin Dari Bogor Minta Di Singapura Itu Pak Kapal Yang Membawanya Ada kapal Yang Kontainer Kontainer Pun Harus Kontainer Yang Punya Reserve Kita Kita Coba Kemarin Sekali Kita Kita Lakukan Tapi Memang Kita Kesulitan Kapal Kapal Yang Kuran Kontainer Besar Itu Berapa Banyak Dia Harus Bawa Sementara Produk Kita Tidak Tercapai Sewa Kapal Cukup Mahal Sehingga Juga Tertarik Infok Tiri Akhirnya Kita Lebih Orientasi Ke Dalam Daerah Seperti Batang Tapi Tadi Harganya Tidak Sesuai Juga Turun Ke Pasar Dari Perindak Kemudian Dari Petanian Depan Dari Karantina Coba Bisa Ke Pasar Bantu Petani Jangan Sampai Petani Yang Diterima Saya Bikin Memang Masih Dalam 3000 Baik Dengar Kemari Segitu Di bawah Daripada 2500 Cuma Kita Siang Laptan Nanti Kita Coba Turun Kita Cek Lagi Kenapa Tidak 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 Nanti Pada Saat Nasta Baru Anken Naik Tidak Bagaimana Panjir Permainan Dalam Dagang Ini Yang Sudah Tidak Tidak Lagi Kita Keperasi Tampung Semua Hasilnya Koperasi Pun Tak Mampu Koperasi Jualnya Juga Konsumen Konsumen Masyarakat Kalau Kita Koperasi Jualnya Harga Segitu Sementara Yang Dari Yang Lain Menjual Di Bawah Hidron Kita Tidak Bawah Sudah Tapi Hari Ini Dapat Informasinya Cukup Baik Pak Supri Pertanyaan Dan Tidak Terkait Coba Dari Pasar Melihat Komuniti Komuniti Yang Ditenuhkan Terima kasih Baik Terima kasih Ada Yang Lagi Ini Pak Ini Mohon Menyimpang Daripada Sesuai Daripada Pak Tidak Meningat Beberapa Lepas Yang Lewat Kemarin Kita Lepas Lepas Kami Menemukan Surau Sani Surau Sani Bagaimana Mantapannya Pak Surau Itu Yang Disini Kemarin Apa Pak Profesor Masuk Ke saya Surau Apa Namanya Itu Saya Kan Cek Lagi Kalau Rehab Itu Di mana Kalau Proposal Sudah Sampai Ke Bapak Di Rumah Di Rumah Rekal Di Bagi Bu 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 Cek Nanti Ini Rehab Nya Bagi 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 Turun Bagi Besok Turun Ke Sini Besok Anotanya Turun Di Sini Bagi Terbatas Hari ini Kita Ketemukan Apa Yang Belum Apa Yang juga tinggalkan ini kan ya saya akan turunkan ya besok bisa kan Insya Allah ya Pak ya besok jadi kalau ada pertemuan-pertemuan seperti ini Pak memberikan kesempatan sampaikan aja tidak usah ada segan-seganya kita nak jumpa sulit inilah saat-saat kita bisa adakan semuanya cara seperti ini baik dengan saya yang terkait kegiatan pemerintahan manfaatkan kesempatan bertemu seperti ini Oke terima kasih Pak ya di sekiranya dapat saya sampaikan terima kasih segala lagi mohon maaf mungkin dalam kita tadi bersendakurau atau ini tidak itu tujuan saya tapi menjahirkan suasana biar lebih tambah dekat lagi kita jadi tidak pada hal-hal yang formal saja misalnya kalau kalian mungkin kesimpulannya atas segala kekurangan dalam pemberikan pelayanan dari kami pemerintah ya melihat pertanyaan mungkin kami sendiri kami mau dimakan Insya Allah menungguan ke depan segala kekurangan perbaikan dan maka untuk meningkatkan kejahatan para petani mari terus kita berhenti bersama-sama Terima kasih sekali lagi dan setelah lagi kami mohon diri dulu karena akan ada kunjungan Pemerintah Polisi Beliau itu Bapak Sekretaris daerah Mbak Gunur untuk penyerahan vaksinasi karena tanggal 30 mulai akan dilakukan vaksin covid-19 bagi penyelenggara pemerintahan dan kesehatan kira-kira bahwa petani nanti kalau di vaksin ini siap berlaku ada yang 60 sini ada banyak 60 yang sakit darah tinggi sakit DM itu tak kena tapi biar sehat-sehat sehat-sehat semua kira-kira kalau kita lakukan vaksin di tempatnya siap tapi setiap bertahap yang tanggal 30 ini untuk orang-orang kesehatan dan jajan pemerintah ya jadi PNP for the Pemintaan era kita akan melakukan kemudiannya presidennya semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini kita bersama-sama berada di desa perayun tepatnya di ujung baru di lokasi pertanian kelopok tani dalam rangkaian kegiatan penyerahan kartu tani yang kerjasama kita pemerintah daerah dengan bank BRI sebagai penyalur dan juga bersama dengan sekolah kantor karantina pertanian kompeten karimun kita menyerahkan sebanyak 582 kartu tani khusus di pulau kundur ada 526 dan untuk karimun ada 56 dimana kartu tani adalah program berita pusat yang berita sama dengan bank BRI dalam rangka untuk penyaluran kredit ya bagi para petani dan juga simpan pinjam dan juga pembelian pupuk subsidi dengan kartu tani hari ini kita serahkan dengan harapan dalam situasi COVID ini program pemerintah dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan dan bagaimana kelangsungan pertanian bisa terjamin dengan baik makanya program pupuk subsidi jadi dengan kartu tani ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh petani sebenarnya kita harapkan untuk pupuk subsidi ini karena jumlah petaninya itu banyak yang disini itu hampir 80% pupuk subsidi akan diarah di pulau kundur sekitarnya kelima kecamatan 20% nya kita arahkan untuk di kecamatan yang ada di karimun inilah yang kita lakukan pada pagi hari ini di lokasi kecamatan kundur utara desa perayun ya yang kita turun bersama-sama itu yang dapat saya sampaikan Pak kenapa lah tampu persen di kundur Pak karena jumlah petaninya jumlah penerima kartu tani juga disini ada 526 hingga lebih besar tetapi nanti kita lihat kalau memang nanti kelebihan disini yang dimanfaatkan petani itu berlebih kita akan ukur lagi mungkin ada daerah durai karena untuk 80% itu tidak hanya di satu kecamatan disini ada 5 tambah dengan durai 16 kecamatan yang kita alokasikan untuk pengembangan pupuk subsidi kalau keluhan itu Pak keluhan dari petani tadi seperti apa Pak ada buat kita dalam pertemuan tadi ada beberapa keluhan petani terutama harga harga nenas per kilonya diambil dari pertani 1.700 sampai 2.000 sementara harga jual di pasarnya 5.000 nah kita mintakan bagaimana dinas pertanian dan juga dinas yang terkait untuk melakukan operasi pasar lah ya katakan mengenai pekecekan harga dan kita ngimbau para pedagang ya janganlah menekan para petani karena jadikanlah sebagai saling-saling menguntungkan artinya dalam siklus simbiosis itu ya saling-saling membutuhkan antara petani dengan pedagang kalau tidak persupply pedagang juga tidak akan bisa menjual konsumen dan juga tidak akan bisa menikmati oleh karena itu ya berlaku kumpasan ini tolong juga para pedagang memperhatikan nasib petani ya lima kemana peran kita peminta sebagai mediator untuk memediasikan tentang masalah harga ini maka saya mintakan tadi dinas pertanian untuk melakukan yang kedua mengenai tadi ke masalah pupuk subsidi yang terbatas tadi memang kita membutuhkan hampir 450 sekitar 500 ton tapi tersedia tahun ini hanya 43 atau hampir hanya 10% oleh karena itu memang keterbatasan pupuk subsidi yang diberikan kepada setiap daerah itu peluktu aktif dan memang tergantung dari kemampuan APBN tentunya yang ketiga tadi melalui Bang Beri mungkin ada beberapa kredit kur yang mungkin agak terhambat tetapi setelah kita lihat agak permasalahan ini komunikasi bahwa oleh petani ini tidak langsung menyampaikan secara langsung melalui perantara pentara sehingga sangat terjadi birokrasi yang panjang tidak terjadi komunikasi yang singkat namun dengan kita turun seperti ini Alhamdulillah ini dapat solusinya untuk segera diselesaikan itu salah satu seperti yang berfungsi sebagai ATM juga bahwa itu nanti akan adanya pembayaran di kartu atani itu untuk pengebusan pupuk jadi nanti karena subsidi subsidi nanti masuk ke rekening petani itu sendiri dan nantinya akan proses jual belinya melalui agen-agen yang sudah ditentukan di Kabupaten Karimun ada lima agen yang nantinya akan melayani jual beli pupuk tersebut dan memudahkan dengan pembayaran elektronik jadi nanti bisa lewat edisi jadi mengurangi resiko kalau membawa uang seperti itu dan pemerintah tepat sekali ini memilih BRI sebagai penyalu dari pada kartu tani ini karena dekat sekali kalau BRI itu adalah bangnya rakyat dekat dengan petani seperti itu mas terima kasih Alhamdulillah kita mendapatkan kartu tani ini merasa bersyukur juga dan merasa kegembiraan yang tiada tara karena berarti pemerintah peduli dengan kayak kita ini petani-petani yang berjuang yang keras melawan hujan dan panas kita tidak pernah lelah untuk demi mempertahankan pertahanan tersepangan khususnya keluarga kita sendiri dan pada umumnya untuk masyarakat Karimun kartunya yang memang sangat dikutukkan karena kartusan ini menjadi sebagian syarat untuk mendapatkan hubungan subsidi atau bantuan-bantuan pemerintah yang lainnya harapan daripada petani ya semoga pemerintah tepat sasaran lah kalau kita memang untuk membantu para kami petani-petani ini jadi tidak yang selama ini mungkin dengan belum adanya kartu tani pemerintah itu membantu para petani tidak tepat sasaran seperti ini yang lainnya kita lihat ya ya Pak Pak ya 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 sebenarnya ya 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 Dijauh, ini kan tak terpintar kan? Karena gelelang nggak ada jadwal. Ambil di be white-relihan, tetap kok. Ujian usaha, bersahat langsung... Terima kasih telah menonton!